Gua ada pantun begini pik, sayur tumis taruhin sambal, kue seloyang taruh di kotak, si opi emang ku bisa tebel, tapi sayang palanya botak Tutup masya Allah Kotak bukan sembarang kotak, kotak kayu di atas pasir, botak bukan sembarang botak, biar botak banyak yang naksir Yang lu bener nih, masak air biar mateng, kecil duk ke rumah majid, Udin lu jangan sok ganteng, muka lu kayak beduk masjid lu Habis ini maaf-maafan lu, Udin Kan beduk lu gendek, kan muka gua kecil Astagfirullah, Rabbal Baraya Astagfirullah, Minnal Khutuaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mana? Ini dia Sering kali kita suka keliru Begitu bicara setan atau ngobrolin setan yang ada di benak kita, otak kita yang tercipta mukanya hancur Bicara setan tinggi gede Ada calingnya Kepalanya botak Nah Ini Tinggal saya cari caling dua ntar Tuh Namanya Tuyul Tuyul Padahal itu semua adalah gambaran yang keliru Tuh Orang sibuk nyari setan di bohon gede Kan lu jangan lewat situ loh Angkor Kenapa? Ada setan Udin Emang Emang Saya takut-takutin Masa naru ancak saya makan Nah setan dibipani Karena bukan lu pengenaman lu doang Suka kegeheran lu Eh jangan lewat sana lu Kuburan Suka ada kuntilanak Nampakin diri Di kuburan mah tempat orang meninggal Kalau mau nyari setan jangan jauh-jauh Nih Setan Emang yang namanya jari tuh gak boleh sembarangan nunjuk Emang kaya jangan setunjuk-tunjuk ya Pan Berarti kita bertiga Setan Gak kok? Ah enggak ah Kemudian dari mana kita bisa ngeliat setan? Sebelum kita ngomongin bagaimana ngeliat setan Pertanyaannya sederhana Adek-adek Setan punya tangan gak? Punya Setan punya kaki gak? Setan punya kumis gak? Setan punya kumis gak? Mesti disini Yang jelas bukan itu Lidah lu kenapa keluar? Setan itu gak punya tangan Setan gak punya kaki Setan gak punya kemaluan Yang punya tangan siapa? Manusia Yang punya kaki? Yang punya kemaluan? Manusia Setan itu keliatan pada perilaku Perilaku-perilaku syaitan Asbab tergoda oleh setan Karena tidak punya pendirian Inilah pentingnya pendirian dalam hidup Kadang-kadang kita suka bingung Melakukan sesuatu Begitu dilakukan Tetangga ngomong Akhirnya berhenti ngelakuin Kebetulan yang ngomong tetangga sebelah kiri Begitu kita melakukan sesuatu lagi Ternyata tetangga di kanan ngomong juga Eh kita berhenti Terus kita mikir lagi Apa yang mesti kita lakukan? Oh ketemu hidup Ngomong lagi Eh tetangga di depan ngomong Berhenti lagi Ini namanya Orang gak punya pendirian Ini ada cerita nih Kalau ada sosok manusia Namanya diabadikan di dalam Quran Biasanya ada dua Kalau dia tidak manusia taat Dia adalah manusia durhaka Contoh manusia durhaka Yang disebut dalam Quran apa aja? Ada yang tau gak? Gue kasih hadiah nih Maju sini Cepetan Namanya siapa? Padillah Padillah Masa nama Rom lah Ayo sebutin siapa? Manusia durhaka di dalam Quran siapa? Abu Lahab Abu? Lahab Ada Qurannya gak? Ah? Di dalam Quran disebutin bagaimana bunyinya? Tabat 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 Sadaqallahul Cakep Ya udah Oke Nih 50.000 Ya Itu buat jawaban Abu Lahab Ini buat baca Qur'annya tadi Ya Mudah-mudahan ada manfaat Udah Jangan lewat situ Jangan lewat situ Sekarang kita tinggal di alam apa? Alam dunia itu alam yang apa? Alam dunia itu alam yang banyak masalah Maaf sayang cakep pinter Kecantikan tidak bisa menyembunyikan seseorang dari masalah Yang cantik bermasalah Yang mit Yang jel Bermasalah Ngapa negong kemas? Ini Jari kan tau Jari bohongin Yang cantik bermasalah Yang katanya menurut dia tidak cantik Yang katanya menurut dia tidak cantik Padahal ciptaan Allah semuanya cantik-cantik Hanya kita yang merasa diri kita tidak cantik Makanya jangan keseringan ngaca Kadang-kadang suka sakit hati sama kaca Sering sakit hati sama ngaca Kita lihat kaca Akhirnya sakit hati Ya Allah Gue jelek amat Akhirnya sekarang Allah yang disalahin tentang perkara wajah Padahal Allah sudah gambarkan Ukuran wajah bukan jadi satu jaminan kebahagiaan Ukuran wajah bukan satu jaminan keselamatan dunia dan akhirat Tapi yang bisa menyelamatkan kita adalah apa? Ketika kita faham bahwasanya di dunia ini adalah kita tugasnya untuk mencari Kebahagiaan apa? Kebahagiaan di Yaumil Kita disuruh cari mekal Ya itu ada di dalam surat Al-Hashr Lo ngapain begini? Lo ngapain? Ada cerita Umumnya katanya ini cerita seorang sahabat yang bernama Luqmanul Hakim Luqmanul Hakim itu orang yang kulitnya hitam Pas Tapi gak kayak gini Gak kayak gini Dia abu-abu ini Hitam kulitnya Tapi perkataannya penuh dengan cahaya Apa maksudnya? Penuh dengan hikmah mengandung makna Suhanallah Sekali waktu Luqmanul Hakim bersama putranya Mau pergi ke satu daerah Naik kuda Pertama ini kuda Yang naik Anaknya Yang mau jadi anak siapa? Anak Jadi anak Ini jadi bapak Bapak kuda Ini anak Ini kuda Bapak Bisa bapak Ini kuda dinaikin sama anaknya Kemudian bapaknya yang nuntur Lewat satu daerah Tiba-tiba di kampung itu ngomong apa? Tuh Contoh anak yang kurang ajar sama orang tua Bapaknya disuruh nari kuda Bapaknya aja pake mau Ya ini kan ceritanya begitu Din Lu tinggal terima aja susah amat sih Akhirnya Posisi pindah Sekarang Anaknya yang nuntun Bapaknya yang naik Diikutin dong omongan orang kampung itu Lewat lagi di satu kampung Ternyata orang kampung itu Punya pikiran dan pandangan yang tidak sama dengan kampung sebelah Dia bilang apa? Tuh bapak keterlaluan Masa anak masih kecil yang seharusnya disayang Malah disuruh nari-nari kuda bapaknya enak-enak aja naik di atas kuda Bapak apaan kamu itu? Masa anak disuruh nuntun? Garen anak yang jelek ini Terus terus kan bagaimana kan? Akhirnya Setengah kesel Mereka dua-duanya naikin kudanya Kuda kecil ditaikin dua-duanya Lewat satu kampung Ketemu lagi yang komentar Mereka bilang apa? Itu bapak maanak keterlaluan tidak berperi kebinatangan Masa kuda begitu kecil dinaikin dua orang? Dasar gak punya pikiran tuh bapak maanak Naik salat ada naik salat Akhirnya saking keselnya apa? Ini kuda kakinya diikat Dipanggul amat tuh bapak Jual kali ya Lewat satu kampung Tuh orang kampung bilang apa? Tuh lihat orang gila Masa kuda dipanggul sama manusia Akhirnya mereka berhenti di satu tempat Bapaknya bilang apa? Wahai anakku Coba lihat Apapun yang kita lakukan Dan akan terus menuai komentar dari manusia Lakukan apa yang menurut kamu yakin itu benar Kemudian kamu istiqomah dengan perbuatan kalian Jadi kalau kita kebanyakan dengerin orang mah hidup jadi susah Tapi bukan berarti kita gak mau dengerin orang Yang dimaksud disini adalah apa? Bukan kita tidak peduli dengan lingkungan yang memberikan komentar Tapi yang terpenting adalah apa? Sikap perbuatan ucapan berkiblat kepada Al-Quran dan Sunnah Karena Insya Allah Ketika perbuatan ucapan sesuai dengan Quran dan Sunnah Yakin Kalaupun ada yang komentar Tidak lain Yang berkomentar adalah orang yang Astaghfirullah Katanya Yaku Yaku Mrotik Terima kasih.